Bagi kamu yang biasa mengedit video menggunakan Filmora atau kamu yang baru mau coba menggunakan Filmora saya disini akan berbagi pengalaman cara edit warna tertentu di Filmora biasanya ketika kita edit color grading menggunakan preset ataupun mengatur temperatur, brightness dan lain sebagainya sehingga warna akan berubah secara keseluruhan namun di video kali ini saya akan berbagi cara edit warna tertentu saja di Filmora ketika kita ingin mengubah warna hijau hanya hijau yang berubah ketika kita ingin merubah warna merah maka hanya merah saja yang berubah penasaran? simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua jumpa bersama saya di channel Bang Waseh sesuai dengan judul video ini bahwa disini saya akan sharing tentang cara edit warna tertentu di Filmora namun sebelum lanjut ke videonya bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe aktifkan juga loncengnya agar saya lebih bersemangat untuk terus berbagi dan bagi kamu yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga tetap sehat dan tambah rejeki amin yuk kita mulai saja ke videonya saya sudah menyiapkan satu sampel color ini dia dengan empat warna saya tarik ke timeline kemudian klik dua kali pada gambar yang ada di timeline sesungguhnya bisa video bisa gambar ya saya mencontohkannya gambar saja karena warnanya lebih kompleks klik di menu atas color biasanya kita mau ubah-ubah disini misal temperatur ingin lebih warm atau contrast, saturation, brightness atau barangkali kita menggunakan LUT atau preset yang sudah ada seperti ini, ini merubah secara keseluruhan bagaimana caranya ketika kita ingin mengubah warna tertentu saja klik advance ketika keluar jendela seperti ini ini langsung klik HSL yang ini, maka disini terdiri dari 8 warna pilihan sehingga kita dapat mengubah warna-warna tertentu saya ambil contoh ingin mengubah warna merah, merah saja klik yang warna merah disini kemudian atur-atur bisa jadi kuning merahnya atau bisa jadi ungu ini disesuaikan saja intinya warna itu dapat berubah dan tidak mempengaruhi warna lainnya kemudian kita sekarang mengubah warna birunya agak lebih tua misalnya, kita ke kanan seperti ini atau agak lebih muda ke kiri lalu warna hijau hijau muda ini agak kuning kalian bebas untuk menentukan warna sendiri lalu warna kuning klik ini agak gelap bisa jadi kemerah ini berlaku juga untuk video lalu klik ok misalkan jadi sekarang warnanya sudah berubah dari warna aslinya seperti ini ini warna aslinya dan ini sekarang warna yang sudah diubah apa yang saya sampaikan hanya basicnya saja kalian bisa menguliknya sendiri sehingga hasilnya lebih bagus lagi demikian dapat saya sampaikan jika video ini dirasa bermanfaat klik tombol like terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya tetap sehat dan sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh